Intro Ya selamat siang Pak Kades Selamat siang Pak Kades mohon penjelasan terkait kegiatan agenda hari ini nih Pak Kades Agenda hari ini agenda rutinan Bapak dari KMP, Bapak Ibu RW, Bisa Desa Pelagian Dan pada kesempatan siang hari ini juga dihadiri beberapa masyarakat Serta dari penggiat tinggal desa, Sata Karang Taruh, Bisa Pelagian Dan pada siang hari ini kita punya agenda sosialisasi peningkatan kesadaran Bila Negara Yang nantinya dalam hal ini untuk Bisa Pelagian Dan sedang bersiap-siap untuk pembentukan Bogdar, Bogdar tinggal desa Dan beberapa kegiatan lain Tentunya tentang kesehatan serta sosialisasi KPKS Maka anggaran jalan desa untuk kegiatan-kegiatan ini Dan untuk kegiatan rutinan di desa pelanjar ini KTP untuk pembagian insentif KTRU itu yang bersumber dari ADD-ADD yang dari Kabupaten Oke, tentunya dengan kegiatan agenda hari ini Harapan ke depan yang terbaik untuk masyarakat dan desa pelanjar seperti apa nih Pak Kades? Harapan kami dari terbentuknya Bogdar adalah bisa menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat Kita menghindari hal-hal yang sifatnya kriminalitas dan sebagainya Kita mencegat hal-hal itu Dan kita memberikan rasa aman Memberikan rasa nyaman untuk seluruh warga masyarakat desa pelanjar Ben Huri Pei Ayem Tentang Dan tujuan daripada sosialisasi di KPKS ini juga Kita ada peningkatan-peningkatan di setaraan masyarakat Dan kami harap masyarakat desa pelanjar khususnya di Ketamatan Kesukian ini Bisa ada nilai positifnya, ada nilai tambahnya dari desa yang tadinya berkembang Tahun 2024 ini desa pelanjar masuk sebagai desa maju dalam indeks desa membangun Dan harapan kami ke depan tentunya desa pelanjar bisa menjadi desa yang mandiri Oke, terima kasih Pak Kedes, sukses selalu Ya, selamat siang Mbak Mbak, tadi ada agenda kegiatan mengenai DTKS ya Artinya seperti apa nih paparan yang dipaparkan di desa pelanjar pada kesempatan siang hari ini? Ketika DTKS ini, sebenarnya ini adalah data tempat kejahatan sosial Di mana data, wadah itu adalah wadah data, bukan kependudukan, kesejahteraan sosial Di mana ada data untuk bantuan sosial dan pemerintah kesejahteraan sosial Jadi, harapannya ke depannya untuk DTKS, kami bisa pelanjar untuk kuasa lebih cucuk lagi tentang kesejahteraan mereka Nah, jadi yang mampu ya memanglah, mampu, yang tidak mampu ya memang membutuhkan bantuan atau penanganan kepentingan sosial Artinya dari keadaan data di desa pelanjar yang boleh dikatakan masuk dalam kategori kemiskinan seperti apa? Untuk secara daerah, desa pelanjar masih juga terlibat miskin Karena penerima bantuannya masih banyak Maksudnya beberapa wadah yang masuk dalam kategori kepentuan Dan untuk ini juga ada B3KE atau perusahaan ekstrim Tentunya dengan kegiatan agenda hari ini, harapan ke depan seperti apa? Harapan ke depannya pasti menerima bantuannya bisa berkurang Masyarakatnya bisa lebih sejahtera dan mandiri lagi Itu goalnya seperti itu Terima kasih